Jangan sampai hati nurani kita, kita bohong dengan diri kita sendiri, padahal aku sudah kenceng dengan dia yang baik, tapi tak tuanya apa, dibom besok. Padahal siapa-siapa kasih duit, akhirnya apa? Ya yang paling banyak saja. Jawa lo nomor 5 ngasih duit 100 ribu, nomor 6 kasih 200 ribu, nomor sebelahnya lagi subuh-subuh serangan fajar, ngasih 1 juta, berubah. Kemudian kalau budaya memberi, memberi, akhirnya ini budaya menjadikan seseorang menjadi, menjadi munafik, misalnya. Di hati saya sebagai seorang awam, percaya bahasanya, yang terbaik adalah pasangan talon 05. Coba. Cuma karena budaya menyebar, membagi-bagi duit ini adalah, ada, tak tuanya. Yang calon 05, yang menurut saya sebagai orang yang paling baik, tidak ngasih duit ke saya. Coba. Yang ngasih, kasong nomor 6. Maka, dengan saya diberi uang dan sebagainya, terbeli hati saya. Sehingga saya akan melawan hati nurani saya, sebetulnya saya harus memilih 05. Cuma, cuma karena saya telah dikasih duit oleh kawasan nomor 6, saya berubah menjadi milik kawasan nomor 6. Sementara yang kita perlukan, kita ini biasa jujur dengan nurani kita, kawasan nomor 6. Bukan menjadi orang munafik. Kalau seandainya calon anda, eh ya Allah, anda, anda ini. Selagi, menurut pengetahuan anda adalah dia baik. Menurut pengetahuan anda adalah baik. Tidak ada kepentingan pribadi anda, pondok, anda, masjid, anda bukan karena mau dijanjikan. Anda menduga dia baik, kemudian anda minta kepada Allah petunjuk, kemudian anda pilih dia. Biarpun keluar veraun, keluar dajal. Anda tidak dosa, karena anda tidak menuruti hawa nafsu. Anda harus paham mana ini? Ini. Jadi yang penting anda ini bagaimana? Berusaha memilih, sesuai dengan kemampuan anda, informasi yang anda terima, setelah anda pilih, selamat. Nah kalau budaya membayar ini adalah ada, wah kacau. Maka tetap jangan dilakukan yang dibikin, itu beli-belian, itu. Sudah kenceng, nah ini. Kalau anda berikan kesempatan, yang baik boleh. Oh yang jelek juga merasa baik, ayo budaya apa yang akan kita hidupkan di negeri ini? Maka kita bisa membaikannya, yang memberikan uang kepada anda, dia telah merusak hati anda, telah membeli anda. Anda harus menjadi orang yang merdeka. Di dalam memilih calon belian anda adalah karena Allah dan Rasulnya. Karena ijitihat anda, usaha anda, bukan karena dibeli. Maka tidak, jangan pakai budaya itu. Maka kami sampaikan, jangan dirusak umat dengan cara semacam itu. Calon nomor lima merasa dia baik. Kalau kita buka, boleh. Wah, calon nomor lima membagi-bagi duit. Kenapa? Pendukkan dengan luas. Akibatnya. Umat ini, Masya Allah hari ini. Ketamaan yang ada di hati kita akan bangkit, tumbuh dengan cara semacam itu. Sehingga tidak ada kejujuran dengan nurani kita. Sebetulnya saya ingin miliki, ya cuman saya sering kasih duit, saya masih sebelahnya. Akhirnya, tidak enak, sudah terlanjur kasih duit dan sebagainya. Padahal sebetulnya, pilihan dia itu sudah benar orang baik. Hanya cuman ngasihnya lima ribu rupiah, eh yang sebelahnya ngasih seratus ribu rupiah. Loh, apakah kita biarkan semacam ini? Maka dari awal kami tutup. Tidak. Jangan dibuka ini celah. Jangan dibuka ini celah. Berbahaya sekali. Kalau anda buka celah. Berarti anda buka celah ketidakbaikan di sana juga. Jadi Muhammad Teh, orang ulama, ahli fikir, ini harus celah melihatnya. Bukan hanya dari sisi teh, kemudian kita baca, lalu kita hadirkan. Tidak. Kita lihat madhuratnya. Itu yang tidak baik bisa jadi punya duit lebih banyak lagi. Ayo, akan kita budayakan. Budaya bayar, membayar, semacam ini. Wah, ada kacau, balau. Ini ada banyak orang. Ingin masuk sebuah tempat. Tapi ini kalau kita buka pintu satu, masuk semuanya. Maka biarpun ada orang baiknya, kita tutup dulu. Kebaikan tidak, jangan lalui ini. Kebaikan untuk mencari kebaikan tidak melalui bayar-bayaran. Sebab kalau sudah kita buka pintu satu ini, lihat yang baik membayar, yang orang baiknya membayar, yang lebih jelek juga. Biarannya pintu kita buka, yang orang baik masuk, yang jelek lebih banyak masuknya. Maka yang kami hadirkan selama ini apa? Di dalam urusan pemilihan umum. Yang disepakati. Sanjung calon pilihan, musuh suka hati. Jangan capi calon pilihan orang lain. Kalau anda dengan akhlak mulia, itu telah membeli hati dahsyat. Bahkan kalau kita tutup, jangan pakai uang-uangan. Sudah selesai, awas. Yang membayar kepada anda, jangan anda pilih. Bahaya itu, karena takut anda memilihnya karena terbeli hati anda. Biarpun itu orang baik loh ya. Biarpun itu orang baik. Kalau anda memilihnya karena pamreh. Misalnya telah anjur anda dijanjikan. Ya Ustadz, saya bangunkan pondok nanti kalau saya jadi. Padahal dia orang baik loh ya. Gara-gara dia menjanjikan begitu, anda memilihnya bukan karena Allah lagi loh ya. Anda sudah terbeli lagi. Makanya budaya itu harus kita pangkas, gak boleh. Tanpa beli-belian. Ini jelas, tidak perlu kita mendatang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Karena kalau sudah kita buka celah ini, masuk yang lainnya. Maka bisa mampaikan, tidak. Jangan main uang. Dan uang siapa itu nanti? Ayo. kalau anda orang baik setengah terbatas uang anda kalau orang jahat pun lebih banyak duitnya nanti yang akan dikeluarkan lu anda tetap kalah yang baik dengan yang tidak baik mau apa anda anda mau bersahin kan yang tidak baik main beli-belian anda yang baik berapa uang anda kalau yang tidak baik itu duitnya orang lain pun bisa dibagi-bagi loh ya anda jangan membuka celah ini anda yang baik punya duit berapa anda itu yang tidak baik berani mengeluarkan biarpun bukan duitnya sebab nanti kalau sudah jadi bisa ngambil mengeruk kembali tarik lagi makanya jangan main uang sudah selesai 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 saya selalu sampaikan jangan main uang kalau sudah budaya main uang lihat sampai pemilihan ketua masjid nanti pakai uang loh ya pemilihan ormas pakai uang ayo denger anda ormas setiap kami denger berita pemilihan organisasi masyarakat main uang ayo cuma kami tidak terlalu percaya tapi bisa jadi karena budaya jelek maka harus kita bangkas ini tidak maka anda harus berarti berkata anda kalau baik akan saya pilih biarpun gak kasih duit ke saya gak perlu anda bangun ke pondok saya gak perlu anda nyumbang ke pondok saya gak perlu gak perlu gak perlu hayamba Allah hei calon calon gak perlu saya tapi cukup anda baik pasti ada saya pilih selesai itu saja sudah jangan dibuka celah ini ini yang selalu kami sampai kenapa? saya ingin jaga hatinya umat jangan sampai hati nurani kita kita bohong dengan diri kita sendiri padahal aku sudah kenceng dengan dia yang baik tapi tak tuanya apa dibom besok padahal siapa-siapa kasih duit akhirnya apa? ya yang paling banyak saja calon nomor lima ngasih duit seratus ribu nomor enam kasih dua ratus ribu nomor sebelahnya lagi subuh-subuh serangan fajar yang sering seperti itu ngasih satu juta berubah ayo maka kita buka budaya ini anda punya tanggung jawab jangan buka budaya selesai gak main uang-uangan justru yang main uang anda ada curiga duitnya siapa itu siapapun buatnya saya tutup masalah ini kenapa? akibatnya yang baik tidak semua sesuatu yang sebagian ulama mengatakan boleh lalu kita hadirkan mau dorotnya mana apa bahayanya seperti apa harus kita fahami makna ini cukup kalau anda punya calon yang baik berakhlak yang mulia maka akhlak anda telah membeli hati orang di kiri kanan anda perilaku yang baik anda tim sukses berakhlak mulia terpesona orang yang ada gak usah pakai duit bahkan ngasih duit nanti orang itu maka anda akan dukung nanti kalau sudah sukses saya akan disiapkan dana saya untuk pengembangan ekonomi apa saya punya uang triliunan bukan minta duit saya punya bisnis besar kalau anda jadi jangan khawatir saya akan dukung begitu dong mata ngasih duit nanti ke calon yang baik bukan mengeluar bahkan nerima duit jangan dipakai budaya ini selesai sahabat al-bajad tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad salu ala nabi muhammad allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati selamat menikmati